Ini memang cara masak cinggur untuk rujak cinggur ala Surabaya. Dulu waktu saya belum kenal rujak cinggur, saya pikir cinggurnya itu harus dimasak sampai cukup. Dari Jogja kita ke Surabaya, tapi ini cuma perjalanan kuliner di dalam kota Semarang. Habis makan juga kita nyicipin rujak cinggur. Kita nguan rujak cinggur ini. Ini kini ya? Wah. Orang Semarang bilangnya petis kangkung bukan? Bukan, rujak cinggur. Rujak cinggur juga ya? Pasti sama dengan Surabaya dong? Oke, suun. Wah, asik juga Pak Mesa. Di Semarang ketemu rujak cinggur. Oh, iya. Terima kasih banyak. Karena panas, kita cicipin dulu ya es kelapa mudanya. Ini perongkolan esnya segini besar-besar ya. Ini untuk mempersiapkan kesegaran mulut kita sebelum mencijipin rujak cinggurnya. Ayo. Campur aja dulu ya. Sambil melihat apa yang ada di dalamnya. Wah, kelihatan nanas. Kelihatan tempe, tahu, bengkuang. Selagi ini. Wah, dondong, timun. Sayurnya cuma kangkung sama taue. Pasti ada cinggur. Nah, itu banyak cinggurnya ternyata. Ruasanya rame. Pedusnya kena, terus segala macem kan. Segala macem, kemakan juga. Jadinya memang rasanya rame. Pedusnya lumayan. Cinggurnya yang kita coba ya. Kenyul-kenyul. Ini memang cara masak cinggur untuk rujak cinggur ala Surabaya. Dulu waktu saya belum kenal rujak cinggur. Saya pikir cinggurnya itu harus dimasak sampai empuk. Kan enak juga kalau empuk ya. Tapi ternyata orang Surabaya nggak suka kalau empuk. Harus masaknya itu sebagian rupa sehingga masih menengkel. Masih kenyul-kenyul. Teksturnya masih terasa. Rasa petisnya ya. Nendang banget rasa petisnya. Lalu cabenya ya memang mungkin disesuaikan dengan orang semarang ya. Jadi mondo-mondo. Nggak terlalu nendang pedasnya. Tapi petisnya kuat. Terima kasih.